Dalam kesempatan malam-malam ini, dalam keadaan baik. Kedua, saya minta maaf, saya datang terlambat karena saya tadi masih di tengah acara. Ada rapat dengan beberapa menteri, jadi saya baru selesai, langsung saya ke sini. Dan saya ingin sampaikan rasa terima kasih saya, rasa hormat saya, bahwa saya hari ini menerima dukungan dari saudara-saudara dari Aliansi Piongkokwa Indonesia. Saudara-saudara, inilah bagian dari demokrasi kita, bahwa kita sebagai bangsa, sebagai negara, telah memilih bentuk republik. bagi negara. Dan dalam republik ini, kita memilih sistem politik demokrasi. Artinya adalah rakyat yang memegang kedaulatan, rakyat yang berkuasa. Dan demokrasi ini, kita wujudkan melalui pemilihan umum, melalui kotak suara. Saudara-saudara sekalian, kita harus bersyukur dan kita harus bangga, bahwa kita sekarang adalah demokrasi ketiga terbesar di dunia. Pertama, India tentunya berdemokrasi. Habis itu Amerika, negara berpenduduk terbesar kedua, baru kita. Dan kita mungkin kalau dihitung jumlah pemilihan tiap kali mungkin yang paling banyak. Karena kepala desa kita pun dipilih. Kita punya lebih dari 70 ribu desa. Dan semua kepala desa dipilih langsung oleh rakyat. Bupati-bupati, wari kota, gubernur, semua anggota DPR, dari kabupaten, kota, provinsi, sampai pusat dipilih. Dan akhirnya presiden dan wakil presiden dipilih. Jadi kita perlu bersyukur bahwa kita sampai sekarang sudah melaksanakan tujuh kali pergantian presiden. Bagaimanapun, kita lihat sejarah, walaupun ada gejolak-gejolak, tetapi pada dasarnya pergantian tujuh kali presiden berjalan dengan lancar, dengan konstitusional, dan dengan relatif tidak dengan kekerasan. Presiden pertama kita turun. Begitu NPRS waktu itu tidak meneruskan kepercayaannya, beliau turun. Presiden kedua demikian juga. Dan selanjutnya, presiden-presiden selanjutnya demikian. Dan mulai tahun 1999 kita melaksanakan demokrasi langsung. Ini harus kita syukuri bahwa ada kekurangan, pasti banyak kekurangan. Negara kita sangat besar. Negara kita sebesar Eropa. Eropa 28 negara. Kita satu negara. Tiga zona waktu. Sangat luas wilayah kita. Bahwa kita sekarang berada di kondisi hari ini, posisi hari ini. Patut kita bersyukur. Mari kita lihat sekeliling kita. Mari kita lihat televisi tiap malam. Begitu banyak perang di mana-mana. Begitu banyak kerusuhan di mana-mana. Begitu banyak kekacauan di mana-mana. Kita harus bersyukur. Kita masih dalam keadaan damai. Kita dalam keadaan bersatu. Kita dalam keadaan tenang, sejuk. Demokrasi berarti pertandingan. Demokrasi berarti persaingan. Tidak ada masalah. Bersaing itu baik. Bertanding itu baik. Tetapi di ujungnya rakyat yang harus mengambil keputusan. Marilah kita sepakat untuk selalu menghormati kehendak rakyat. Tentunya pantangan masih banyak. Tentunya kesulitan masih banyak. Tentunya masih banyak yang tidak puas. Tetapi dalam keadaan itu semua, Marilah kita tidak lupa bahwa kita adalah satu bangsa. Satu keluarga besar bangsa Indonesia. Terdiri dari begitu banyak suku bangsa. Begitu banyak kelompok etnis. Begitu banyak perbedaan adat-ustiadat. Begitu berbeda-beda kita. Tapi satu nasib. Satu sejarah. Satu tujuan. Kita ingin hidup sebagai negara yang makmur. Sebagai negara yang adil. Sebagai negara yang damai. Saudara-saudara sekalian. Marilah kita tidak lupa. Itu tujuan kita. Apapun suku kita. Apapun ras kita. Apapun warna kulit kita. Apapun agama kita. Cita-cita kita sama. Kita ingin meraih kehidupan yang baik. Untuk diri kita. Untuk keluarga kita. Untuk anak-anak kita. Untuk cucu-cucu kita. Marilah kita ingin itu. Berbeda-beda ya. Tapi. Cita-cita kita sama. Keinginan kita sama. Apakah kita keturunan India. Atau keturunan Arab. Atau keturunan manapun. Keturunan Tionghoa. Atau kita berasal dari Sumatera. Dari NGB. NTT. Papua. Ya. Kita semua. Cita-cita kita sama. Kepentingan kita sama. Kita ingin hidup dengan layak. Hidup dengan baik. Tahun itu. Kita harus. Bertindak. Dengan arif. Kita harus bertindak. Dengan bijak. Janganlah kita. Selalu. Mencari-cari. Perbedaan. Perbedaan itu pasti ada. Tapi. Mari kita selalu cari titik-titik kebersamaan. Titik-titik persatuan. Sudah-sudah. Ada satu pelajaran hidup. Satu pelajaran hidup. Yang saya pegang. Dan saya menyesal. Saya dapat pelajaran itu. Cukup terlambat. Dalam hidup saya. Saya terima pelajaran hidup itu. Sesudah. Saya pensiun. Saya berhenti. Jadi pentara aktif. Pelajaran hidup itu. Hanya satu kalimat. Kalimat itu. Saya dapatkan dalam. Sebuah tulisan. Yang berbunyi sangat. Sederhana. Satu kalimat. Seribu kawan. Terlalu sedikit. Satu lawan. Terlalu banyak. Ini sesuatu yang sangat. Sangat-sangat arif. Dan ini berasal. Dari suatu. Kepatah. Suatu pelajaran. Dari. Tiongkok. Jaman dulu. Dulu saya hafal. Bahasa Mandarinnya. Sekarang saya gak berani. Takut salah. Tadi. Seribu kawan. Terlalu sedikit. Satu lawan terlalu banyak. Membuat lawan. Gampang. Membuat lawan. Itu gampang. Ya kan. Kita. Tidak hormati dia. Kita. Mensepelekan dia. Kita mengejek dia. Kita menghina dia. Kita mencuri. Haltanya. Kita merampas haknya. Membuat. Musuh. Membuat lawan. Itu gampang. Membuat kawan. Tidak gampang. Tapi itulah kunci. Keberhasilan. Dalam politik. Dalam negeri. Itu. Yang saya pegang. Dalam politik luar negeri. Itu pun. Pendak pandangan saya. Indonesia. Dalam politik luar negerinya. Kita ingin bersahabat. Kita ingin bersahabat. Dengan semua negara yang ada di bumi ini. Kita ingin bersahabat. Kita tidak mau punya musuh. Kita tidak berniat mengganggu negara lain. Kita. Negaranya sangat luas. Kita tidak berangan-angan. Mau. Mengklaim. Wilayah orang lain. Tidak. Kita punya wilayah sangat besar. Dan sangat kaya. Kita mau urus. Kekayaan kita. Dengan sebaik-baiknya. Supaya kekayaan kita. Bisa dinikmati. Oleh seluruh rakyat kita. Menjalankan politik dalam negeri pun seperti itu. Saya berusaha untuk menjalankan.